10 parfum yang cocok kalian pake di malam hari atau di saat musim hujan, di musim dingin yang mempunyai ketahanan atau longevity yang paling keren banget atau yang paling lama Bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex dan di video kali ini gue bakal ngebahas 10 parfum yang paling tahan lama khususnya untuk dipake di malam hari Dan sebenernya ini adalah video balasan karena di beberapa minggu yang lalu gue tuh bikin 10 parfum yang paling tahan lama khusus di siang hari Dan sebelum kita masuk ke dalam listnya, gue mau iketin dulu buat kalian untuk tetap tes sampel terlebih dahulu Karena walaupun video ini gue mengklaim ini tuh bagus banget ketahanannya di kulit gue Belum tentu ini bakal terjadi di kulit kalian Karena kulit setiap orang tuh berbeda-beda Begitu pula dengan iklim atau cuaca di tempat kita masing-masing tentu aja Ini dapat mempengaruhi ketahanan suatu parfum di kulit kita masing-masing So jangan blind buy, tetap tes sampel terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk blind buy parfum Dan asal kalian tau gue pilihin 10 parfum ini yang harganya tuh untuk harga online bukan harga retail di mall-mall Gue pilihin yang di bawah 1 juta rupiah So kita akan mulai aja dan gue punya satu honorable mention Honorable mention gue yang pertama dan terakhir yaitu ini nih Ini adalah parfum yang bisa dikatakan udah gak asing lagi bagi kalian yang udah lama main parfum Ini adalah Lalique Ancra Noir Lalique Ancra Noir adalah parfum yang emang khusus dipake di malam hari Karena gue udah coba beberapa kali untuk pake di siang hari dan gue tuh pusing sendiri guys Kloing banget Dan sesuai dengan judulnya yaitu Ancra Noir dalam bahasa Perancis yang berarti tinta hitam Ini adalah tipikal parfum yang bisa dikatakan wanginya emang ada sedikit vibe pinky Namun di hidung gue tuh lebih didominasi oleh wangi dark vetiver Oke? Dark vetiver So bagi kalian yang suka atau cinta dengan wangi vetiver Kalian wajib beli parfum ini Karena ini tuh parfum dengan aroma vetiver yang paling gelap dan enak banget Laki banget menurut gue Dan longevity-nya tuh top, Marco top Di kulit gue tuh ini bakal bertahan di atas 7, 8, 9 jam Dan jika gue semprotin di baju bakal lebih dari 10 jam Asal ingat ini untuk pemakaian malam doang Jangan lo pake siang karena gue ngerisi untuk ngebayangin Ancra Noir dipake siang-siang Apalagi di bawah terik matahari Dan kenapa parfum ini ada di Onolwa Mansion Alasan gue tuh sebenernya simple Karena di 10 parfum yang gue udah pilihin ini Ini tuh performanya tuh lebih buas daripada parfum ini Dan alasan lainnya pula Ini tuh parfum yang harganya tuh terjangkau banget di toko online Harganya gak lebih dari 500 ribu Sepengetahuan gue tuh harganya 400 ribuan Untuk 100 mili dari Lalique Ancra Noir So guys ini ada di Onolwa Mansion pertama dan terakhir gue Dan sekarang gue akan langsung masuk di my top 10 parfum malam yang longevity-nya tuh buas banget di kulit gue Gue akan langsung mulai dari urutan ke 10 Gue bakal pilih ini nih Ini dari rumah Salvatore Ferragamo Ini adalah judulnya tuh Uomo Dan ini adalah tipikal parfum Gorman yang smooth abis Ini tuh openingnya jika lo pernah nyium Dessert Itali Yang namanya tuh tiramisu Ini tuh mirip banget dengan tiramisu Namun ketika lo nyium parfum ini di udara Sebenernya tuh ini gak akan tercium kayak tiramisu Ini kayak creamy coklat kopi yang menurut gue tuh enak banget Namun jika lo nyiumnya dengan cara kayak gini Aroma dari parfum ini tuh bisa ngebawa lo untuk kepikiran lo lagi makan tiramisu Dan ya gue suka banget parfum ini Ini parfum yang tahan lama banget juga di kulit gue Ini di kulit gue tuh bisa bertahan di atas 7 bahkan 8 jam Dan jika gue semprotin di baju tuh bakal berhari-hari Dan dengan harganya tuh di kisaran 500 ribuan di toko online Ini tuh pantas banget untuk masuk di list gue kali ini Ini adalah Salvatore Ferragamo Uomo Di nomor ke 10 gue Dan gue akan langsung next di nomor 9 Di nomor 9 gue punya satu buah parfum yang bisa dikatakan sih Udah gak discontinue Tapi gue bingung kenapa udah gak ada toko recommended seller di toko online Yang mau memasukkan lagi atau mengorder lagi parfum ini untuk dipasarin lagi Karena gue tuh beruntung banget dapet parfum ini Gue beli secara blind buy Udah lama banget 2-3 tahun yang lalu Dan ini tuh keren banget longevity-nya Gue gak sangka merek yang satu ini tuh bisa punya produk parfum yang longevity-nya tuh buas banget Ini adalah Calvin Klein Reveal for Men Ini tuh buas banget guys sumpah Wanginya juga enak banget Ini tuh wangi fruity, boozy, vanilla scent Gue suka banget pake parfum ini saat gue hangout malam Apalagi di saat odoran Ini tuh parfum yang perfect banget Parfum ini memiliki ketahanan yang buas banget Oke setiap kali gue pake parfum ini bakal tembus di atas 8 jam Sampai 10 jam Dan jika lo semprot di baju bakal berhari-hari Ini tuh harganya kalo gak salah di kisaran 400 ribuan atau 500 Gue lupa tuh udah 3 tahun yang lalu gue beli parfum ini Namun sampe saat ini gue tuh masih nge-fan aja dengan parfum ini karena longevity-nya tuh terkenal buas banget di kulit gue Dan jika kalian lihat parfum ini di toko online atau di toko offline Gue saranin untuk langsung beli Karena gue takutnya ini bakal discontinue So guys, Calvin Klein Reveal for Men ada di urutan ke 9 gua Dan sekarang gue akan langsung maju di urutan ke 8 gua Di urutan ke 8 gua punya parfum yang gua beli udah lama banget Lebih lama dari refill yang satu ini Gua beli di tahun 2013 kalo gak salah Dan itulah sebabnya Juice-nya udah kosong Tinggal kisaran 10 ml Dan actually gua udah gak pake lagi parfum ini Udah lama banget gua gak pake Tapi gua gak ragu untuk taro parfum ini di urutan ke 8 Karena ini tuh parfum yang longevity-nya tuh monster banget Oke, ini adalah Yop Ohm Oke, Yop Ohm Dan jika kalian pernah nge-sniff parfum yang didominasi wangi sirup Oke, Sweet Sirup Cinnamon Vanilla Ini tuh parfum yang wanginya kayak yang gua sebutin barusan tadi Wanginya tuh manis banget Manisnya tuh sampe nusuk ke dalam tulang guys Ya, sirupi banget Dan bagi kalian yang anti dengan parfum manis Gua gak saranin untuk beli yang satu ini Karena ini tuh parfum yang manis banget Dijamin kalian bakal kena diabetes ketika lo pake parfum ini Dan untuk ketahanan Gua gak akan nge-mention lagi panjang lebar Yang pasti di atas 10 jam Untuk parfum ini Dan walaupun juice-nya warnanya tuh merah kayak gini Lo gak perlu takut jika lo semprotin di baju berwarna putih Karena gua udah beberapa kali semprot di baju berwarna putih Dan gak ada masalah dengan parfum ini Ini parfum yang gak meninggalkan noda Yop Home Gua beli dengan harga 300 ribuan Ini tuh murah banget di toko online Dan gua gak nyarin ini untuk lo pake di siang hari Ini tuh parfum yang emang khusus dipake di malam hari Dan project kayak Hulk Gua akan langsung next Gua bakal next di parfum Ya ini parfum Zara Oke Ini adalah salah satu parfum Zara yang mempunyai longevity yang bagus banget di kulit gua Ini adalah rich, warm, addictive Gua udah pernah nge-review parfum yang satu ini Dan viewersnya tuh lumayan Kayaknya banyak banget yang menaruh simpati dengan tipe parfum yang kayak gini Ini wangi parfum yang gak kalah dengan parfum-parfum niche yang mahal Khususnya yang bertemakan tembakau, kayu manis, dan juga vanilla Ini tuh parfum yang manis dan hangat secara bersamaan Dan dijamin bakal tahan seharian di tubuh kalian Namun tes sampel terlebih dahulu Gua ingetin lagi Wanginya tuh enak banget Sumpah guys Ya, wanginya tuh enak banget Dan nangenin banget Dan cocok banget dipake di malam hari Gua suka banget Ini tuh parfum yang bakal bertahan di kulit gua 7, 8, 9, 10, 11, 12 jam Apalagi di baju tuh bakal berhari-hari Itulah sebabnya ini ada di urutan ke-7 di list gua kali ini Dan untuk gak memperpanjang video ini Gua bakal langsung next Di urutan ke-6 Ini adalah parfum yang dari rumah mobil Oke Mercedes-Benz Dan ini adalah Mercedes-Benz Club Black Dan bisa kalian lihat dari bentuk botolnya ini tuh unik banget Gua gak tau ini warnanya botolnya aja Yang warna coklat Kayak ember gitu Apa warna dari jusnya Namun whatever Ini adalah tipikal parfum yang didominasi oleh wangi vanila Yang paling enak selama gua nge-sniff wangi vanila yang ada di designer parfum Dan bisa dikatakan ini adalah salah satu yang terbaik guys Karena diingat dari harganya juga yang cuman 400 ribuan Ini tuh wangi parfum yang vanilanya nendang banget Namun dia tuh gak strong Dia tuh kalem Dan ketika gua nge-sniff parfum ini tuh Gua teringat dengan Dari rumah Carna Barcelona Elborn Gua gak bilang ini mirip dengan Elborn 100% Namun vibe-nya mirip banget dengan Elborn Dan gua suka banget Ya Dan juga untuk ketahanannya ini bagus banget Setiap gua pake parfum itu Pasti tembus di atas 10 jam Gak heran ini ada di urutan ke-6 Gua akan langsung next sekarang di urutan ke-5 Di urutan ke-5 Gua bakal pilih ini nih guys Kalau yang di urutan ke-5 gua ini Ini udah pasti gak menjadi sesuatu kejutan yang baru Karena ini adalah favorit sejuta umat Dan ya gua setuju ini parfum yang keren banget Dalam hal ketahanan Khususnya dipake di malam hari Ini adalah Jean Paul Goutier Ultramal Dengan wangi pure Tonka Vanila Ini tuh parfum yang Manis banget Dan seperti yang udah banyak di-review oleh para reviewer Youtuber luar Ini emang gua setuju parfum yang longevity-nya bagus banget Di kulit gua pun ini Keren banget Pasti di atas 10 jam ketika gua pake parfum ini Dan ini adalah parfum yang disukai oleh cewek-cewek Saking karena wanginya tuh terlalu unisex Menurut judul gua Sampai-sampai Para cewek pun Bakal suka untuk pake parfum ini Jika mereka hanya nyium parfum ini di tubuh lu Mereka paling bakal bilang Ini lu lagi pake parfum cewek Walaupun sebenernya target marketing dari parfum itu Untuk kita Para lelaki atau cowok-cowok So ini ada di urutan ke-5 Parfum yang keren banget Longevity-nya di malam hari Gua akan langsung next Dan Di urutan ke-4 gua ini Ini adalah salah satu parfum yang Mempunyai tempat spesial di hati gua Karena gua tuh suka banget dengan parfum ini Ini parfum yang Yang paling hangat Yang ada di semua koleksi gua guys Dan ini adalah Stronger with you Dari Emporey Armani Dan ini adalah yang versi Intensely Top notes-nya tuh salah satu yang terbaik Kalau menurut gua Untuk parfum designer Parfum yang bergerak ke arah manis Toffee, vanilla, kayu manis, dan juga Suede di base note-nya Bakal ngebuat kalian tuh Geleng-geleng kepala dengan Wangi parfum ini Ini tuh wangi parfum yang Sedaktif banget guys Yah, enak banget Dan juga memiliki longevity Yang buas banget di kulit gua Ini tuh parfum yang easy Bakal bertahan di atas 10 jam Rekomendasi ke-4 gua Stronger with you Intensely Dan gua akan langsung next Di urutan ke-3 Dan di urutan ke-3 Yang bakal gua mention Yaitu salah satu parfum Yang berasal dari rumah mobil Once again Dan gua gak nyarainin lu Untuk beli Parfum ini secara blind buy Karena openingnya ini tuh Bisa dikatakan Lover hate Ada salah satu subscriber gua Yang nge-mention Parfum ini tuh Wanginya kayak dukun Di openingnya Namun di hidung gua tuh gak Ini tuh wangi parfum yang seksi Diperpedukan dari Rose dan leather Yang menurut gua Enak banget Ini adalah Ferrari Essence Oud Dan dimana Wangi rose, oud, dan leather Yang diperpedukan dengan Cukup smooth di parfum ini Membuat parfum ini tuh Mempunyai suatu kelas Yang berbeda dengan parfum-parfum Yang ada di list gua yang lain Karena ini adalah parfum Yang menurut gua Memiliki kualitas niche Yang dibanderol Dengan harga di bawah 500 ribu Dan gak mengejutkan Untuk hal longevity ini Bagus banget di kulit gua Setiap kali gua pake parfum ini Bakal bertahan di atas 10 jam Dan gua gak nyarain lu Untuk sekali-kali coba Untuk pake parfum ini Di siang hari Karena bakal buat kalian tuh Keloing banget Kalian bakal merasa Kalian tuh bakal nyerang hidung Orang lain Dan bisa-bisa Kalian sendiri yang bakal pusing Dan sekarang gua akan langsung next Di urutan kedua gua Di urutan kedua adalah Salah satu parfum Yang berasal dari rumah Thierry Mugle Atau yang bisa kita sebut Sebagai bugle Gak ada lagi thierrynya Ini adalah Angelman Flanker Dan itu adalah Angelman Pure Tonka Dan secara jujur Untuk selera pribadi gua tuh Gua lebih condong Suka parfum ini Pure Tonka Daripada Pure Malt Dan juga Pure Heaven Gua gak tau kenapa Tapi menurut gua tuh Pure Tonka tuh Lebih baik Dari se-aspek wangi Oke Ini subjektif Dan juga Dari ketahanannya Dimana Pure Malt Dan juga Pure Heaven Di kulit gua tuh Bertahan kisaran 6-7 jam doang Sedangkan parfum ini Pure Tonka Bisa bertahan Di atas 10 jam Easy Apalagi di baju gua tuh Gua suka banget Pake jaket Atau hoodie Dan pake parfum ini Dan ketika gua pake lagi 2 minggu setelahnya Ini tuh parfum yang bisa Langsung kalian notice Di baju kalian Ini tuh ketahanannya Buas banget Dan Dari wanginya Enak banget Ini tuh didominasi oleh Wangi Tonka Tonke Bean Dan juga ada Wangi Kakao Dan juga Kopi Dan juga ini tuh parfum Yang masih warah wiri Di toko online Dengan harga Kisaran 800 ribuan So Kalian cari parfum Untuk dipake malam hari Outdoor Ataupun indoor Di segala kesempatan Cobain Pure Tonka Dijamin kalian gak bakalan nyesel Dan sekarang Tiba saatnya Gua bakal umumin Nomor 1 gua Ini tuh parfum Yang paling monster Di kulit dan baju gua Oke Dan sebenernya Parfum yang satu ini Di nomor 1 ini Tuh gua baru Gua baru beli Dan itu secara kebetulan Gua ingat banget Gua beli sebelum tahun baru 2020 Dan ini tuh parfum yang Wanginya Enak banget Oke Itu yang pertama Wanginya tuh Sedikit mengingatkan gua Dengan parfum niche Yang gua suka Dan ketahanannya tuh Gak kalah dengan parfum niche Pada umumnya Ini adalah ST DuPont Royal Amber Guys Ini tuh parfum yang Masterpiece Ini tuh parfum yang Berkualitas Ini tuh Gua gak harus Gua gak tau harus bilang Apa lagi Ini tuh parfum yang Didominasi oleh Wangi Oud Leather Dan juga Amber Namun Ketika gua Pakai parfum ini Gua tuh teringat Dengan dua parfum niche Yang menjadi andalan gua Di openingnya Lo bisa dapetin Wangi yang mirip banget Dengan Serge of More Than Words Dimana di openingnya Lo bisa dapetin Wangi Oud Dan juga Fruitiness Dan ketika Masuk ke dalam Dry downnya Middle sampai Dry downnya Wangi fruitynya tuh Langsung tone down Dan Lo bisa dapet Wangi Clean Oud Yang menyerupai Dengan Almouage Epic Man Namun tetep Gua saranin Untuk lo Tes sampel Terlebih dahulu Gua gak tau Lo harus sampel Ini dimana Lo bisa lihat Di kolom Deskripsi Di bawah Disitu gua taruh Dua link Toko online Dan di Kedua link Toko online Tersebut Gua udah pernah mention 17 toko online Dan lo bisa langsung Cari aja Semua produk ini Di sana Gua gak bakal Taruh link Pembelian Di video kali ini Dan untuk Ketahanannya Ini tuh parfum Yang luar biasa Banget guys Ini tuh bisa bertahan Berhari-hari Di baju gua Dan di kulit gua tuh Di atas 12 jam Namun Untuk dipake Di malam hari Gua ingetin lagi Sekali lagi gua gak nyaranin Untuk lo pake Di siang hari Untuk video kali ini Jika kalian cari Parfum yang tahan lama Untuk dipake siang hari Lo bisa cek Video yang ada disini Oke Thank you so much For watching guys Keep smelling good Dan Ciao Sampai jumpa Terima kasih.